Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya teman-teman Di channel saya Eko Yusuf Bartanto Mengenai ikan cana Terutama Cana striata dan cana limbata Nanti juga ada Cana YS juga Nah pada kesempatan kali ini Saya ingin Berbagi tips sederhana Ketika kita memelihara cana striata Yang ukurannya jumbo ya teman-teman Dan itu adalah tangkapan alam Nah untuk cara pertama Itu Ketika Ikan masukin tanknya itu Kasih Kayu ya teman-teman Kayu semacam kayu Nah seperti yang Ada di video kita Yang kita resiakan sekarang Seperti itu untuk Dia bersembunyi Jadi Siapkan Atau mungkin atasnya Dikasih tanaman Juga tidak apa-apa Tanaman buat nutupin Atasnya Intinya sih Biar dia Beradaptasi Dan dia Tidak berusaha Untuk loncat Itu yang pertama Tips yang kedua Di hari pertama Kita biarkan saja Dan hari kedua Nanti Kita kenalin Pakan Nah Misalkan Teman-teman Dapatnya dari sungai Yang sungai Atau dari kolam Atau dari Mana Nah itu Kita pengenalan Pakan teman-teman Contoh Kasih pakannya Kalau ini kan Udah lama ya Teman-teman Ini udah Dua bulanan Saya pelihara Jadi Saya itu Saya kasih ulat Nah kalau pertama kali Itu kasihnya Ikan Cetul Ikan cetul Atau ikan ceri Atau Anakan nila Atau ikan combru Nah itu Buat makan Nah Pasti Saat pertama kali Dia gak mau makan Kalau ada kita Dia gak bakal Mau makan Teman-teman Kita biarkan Dan kita tinggalin Tapi sebelumnya Kita tungguin dulu Misalnya 30 menit Atau 1 jam Kita tungguin Jadi Setiap kita kasih makan Dia biar tahu Bahwa kita itu Yang ngasih makan Biar dia terbiasa Itu Itu tips yang kedua Tentang pakan Lalu tips yang ketiga Sering-seringlah Teman-teman itu Ada di depan Aquarium Ya teman-teman Sering-seringlah Duduk Di depan Canastriata kita Nah Biar dia itu Semakin terbiasa Dengan Kehadiran kita Walaupun dia Takut Atau apa Enggak apa-apa Kita sering-sering Diem sambil Nonton Apa Atau sambil Apa Kita di Depan Aquarium Itu tips Yang ketiga Nah Untuk tips Selanjutnya Kalau memang Dia udah Mau Udah Nggak takut Atau 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 Bahkan Misalkan Udah Perform Saat kita Mau kasih makan Contoh Seperti ini Nah ini Untuk Atribut Atribut Yang lain Bisa Teman-teman Hilangin Bisa Teman-teman Hilangin Contohnya Kayu Nah ini kan Atasnya Udah Nggak ada Tanaman Ya teman-teman Sebelumnya Ada Teman-teman Tapi Nggak Saya Record Nah ini Nanti Rencananya Saya Akan Hilangkan Kayunya Jadi Biar Polos Nah gitu Kalau udah Dia mau makan Nah Seperti itu Ya teman-teman Tips sederhananya Tips sederhananya Kita Memelihara Canastriata Yang pertama Siapkan Biar dia Adaptasi Biar dia Nyaman Yang kedua Pakan Gunakan Pakan Cetul Atau Anakan Nila Nah Yang ketiga Sering-seringlah Duduk Duduk Di depan Aquarium Ya teman-teman Oke teman-teman Mungkin Cukup sekian Semoga Bermanfaat Dan Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh